Nani kakak tuh udah punya handphone baru. Tadi pas pergi keluar beli keperluan pesta udah beli handphone baru. Dan pake nomor lama, jadi ngapain pake handphone dua. Terus ini gimana dong kak? Kok gimana sih? Ya udah kamu balikin aja. Kok gitu aja bingung sih? Sorry Git. Halo? Pak Farhan ini ada berkas penting yang harus bapak tanda tanganin. Apa perlu saya antar ke rumah pak? Enggak, gak usah. Saya nanti ke kantor sebentar. Ya? Oh, baik pak. Oke. Ngapain presentasi ya? Kuantrin aja. Jangan Git, soalnya saya mau mampir ke rumah merah. Membalikin rantang sama ada yang harus saya bicarakan sama dia. Gak apa-apa. Nanti aku nunggu di mobil biar ngeganggu. Bener? Bener. Ayo, cancel dong ini. Pak, dek. Dimakan, diminum dulu ayo. Iya, makasih. Iya makan dulu, makan dulu. Oh my god. Merah aku, aku gak nyangkan ntar lagi yang mau peringkatan aku. Iya aku juga ikut seneng kok. Karena sebentar lagi hari yang kamu tunggu-tunggu akan tiba. Iya. Akhirnya. Bu Siti. Auranya Renita tuh beda banget ya, Monica. Cantik banget. Iya Bu Salma. Pasti karena Renitanya tuh bahagia banget. Jadinya cantik ya keluar. Iya, aduh saya seneng banget liatnya. Iya sih. Ah Merahan ya, aku kesan dulu ya. Iya kak. Pak, makan pak ambil. Mi? Pak Farhan? Supnya enak. Ada yang mau saya bicarain sama kamu. Maaf pak, tapi saya lagi sibuk. Permisi. Pak. Lani, Merah kenapa? Gak tau juga pak Farhan. Semenjak pulang dari mentersuk buat pak Farhan, kamera jadi suka murung. Padahal waktu nganternya happy banget. Eh, tiba-tiba masuk taksi. Mukanya sedih terus diem aja. Apa jangan-jangan Merah dengar pembicaraan aku sama mama dan papa kemarin? Lan. Merah udah ada nomer baru? Belum ada pak. HP aja juga belum punya. Ini ada handphone buat Merah. Ada nomernya juga. Tolong kamu kasih ke Merah. Nanti saya telepon dia. Ya, dengin depotin pak. Gak apa-apa. Saya memang niat kasih dia itu. Makasih ya pak. Sama-sama yaudah. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Ibu, saya permisi dulu ya. Pak Farhan, kok buru-buru banget itu baru ngobrol sama Merah? Kenapa kan gak minum dulu? Gak usah bu, terima kasih. Saya harus ke kantor. Permisi bu, Trinita. Yaudah hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kak. Pak Farhan kan udah ngasih buat kamera. Lagian kasihan, Kak. Pak Farhan susah ngubungin Kakak. Nani Kakak tuh udah punya handphone baru. Tadi pas pergi keluar, beli keperluan pesta, udah beli handphone baru. Dan pake nomor lama. Jadi ngapain pake handphone dua. Terus ini gimana dong, Kak? Kok gimana sih? Ya udah kamu balikin aja. Kok gitu aja bingung sih? Aduh. Emang gak diangkat-angkat sih? Emang gak diangkat-angkat sih? Gara-gara keputusan aku. Padahalkan aku cuma pengen kamu lebih sabar sedikit. Paling enggak. Tunggu sampai aku dapetin semua harta papa. Rosy. Kamu lagi apa? Ah... Kamu kenapa, Rosy? Rosy. Gak apa-apa. Terus kenapa kamu sudi? Pa... Aku... Aku sedih karena... mikirin kayaknya Tante Dina sama Farhan makin gak suka sama aku. Aku gak ada niatan buruk, Pa. Maksud aku, aku cuma kasih tau Farhan kalo dia gak bisa nuduh Lisa yang macem-macem. Apalagi dia nuduh Lisa nyala kain merah. Tapi tadi... Farhan sama Tante Dina malah marahin aku. Farhan, D hour aye. Faham. Memang aku salah ya, Pa? Faham. 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 Karena biar bagaimanapun, Lisa itu pernah berhianat pada keluarga ini. Pak, tapi Lisa tuh baik banget loh sama aku. Ya, dulu dia juga memang baik. Tapi kan lama-kelamaan sifat buruknya kelihatan. Papa juga gak setuju kalau kamu itu deket-deket sama Lisa. Papa takut kamu itu nanti terpengaruh sama sikap buruknya Lisa. Papa, aku gak akan semudai terpengaruh sama sikap buruknya Lisa. Ya, sebenarnya papa percaya kamu itu jujur dan bekerja keras. Ya, gak seperti Lisa yang manipulatif. Gitu dong, itu baru papa aku. Curigaan sama anaknya. Ya, ya. Pelaku penculikan merah meninggal di racun. Siapa pelakunya, Pak? Kok aduh ya orang sejahat itu? Dari pengalamanku sebagai pengacara, kalau orang udah terpojok, dia bisa ngelakuin apa aja untuk ngilangin bukti. Serem banget ya. Bentar ya. Halo, Pak. Oh. Identitas perempuan yang meracuni pelaku udah ketemu. Apa betul dia kakaknya? Berarti dugaan kita bener ya? Dia bohong soal statusnya dia sebagai kakaknya Gino. Iya, Pak. Baik. Terima kasih. Baik. Kau bisa sih ketemunya sama kamu lagi, kamu lagi. Kemarin katanya mau menghilang selamanya. Tapi mana buktinya? Kok masih selioran sih di depan mata saya? Maaf, Bu Lisa. Kayaknya seharusnya saya yang bertanya itu sama ibu. Ibu kok jadi sering kebukur, ya? Apa ibu mau memata-matai saya? Sini, ya? Sini, ya? Sini, ya? Ngapain liat-liat? Hah? Hadiknya Meira. Ngapain kesini? Bukan urusannya situ. Hah? Iya sih, saya tau. Pasti disuruh sama Meira, ya? Mau ketemu Farhan? Hah? Mau minta duit, ya? Kurang duit? Aduh, kakak kamu itu emang udah gak punya malu, ya? Kasian banget sih. Gimana, gimana? Kasian. Ya ampun, yang kasian itu situ. Udah cerain nih sama Pak Farhan. Tapi masih ngejar aja terus. Terus, sekarang Pak Farhan sukanya sama kamera. Gimana, sakit ya? Kasian, Me. Gimana? Betapa. Sini? Ngapain. Ya? Tiba-tiba. 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 Mm-mm. Tiba-tiba.